Di negara Inggris pada umumnya, semakin tahun semakin berkurang. Anda boleh cek. Kalau Anda punya saudara, teman, atau apapun kerabat yang tinggal di Inggris, atau khususnya di kota London, Anda boleh tanya. Jumlah gereja semakin menyusut. Percaya atau tidak, ada gereja yang berubah fungsi menjadi toko barang-barang orang dewasa. Ya, toko alat-alat seks lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Iwan Villa, sayang sekali jika video ini kita lewatkan masalahnya karena pendeta belakangan ini banyak sekali yang mengungkap fakta dan data bagaimana tentang perkembangan warga RT2 dan RT16 ini. Yang sedang terjadi memang sangat mengesankan. Kenapa? Karena pasalnya di luar negeri atau di Inggris yang disampaikan oleh pendeta Chandra Teja ini, itu gereja sekarang sudah tidak ditempati lagi, sudah tidak dipakai sebagaimana mestinya. Ada banyak gereja yang berubah menjadi masjid dan salah satu yang paling mencengangkan adalah gereja berubah menjadi toko... Astagfirullahaladzim. Sahabat Iwan Villa, sebetulnya dari awal saya, dari awal cuplikan tadi itu saja, sebetulnya saya sudah ingin tertawa tapi saya takut dibaptis gitu ya. Tetapi kalau seandainya saya tidak tertawa, saya takut terbawa sampai ke kentut-kentut. Ya karena kalau kita itu menahan tawa, biasanya itu larinya nanti kekentut. Sahabat Iwan Villa, itu yang bahaya begitu kan. Nah, mari kita baca cerita singkat yang disampaikan oleh pendeta Chandra Teja ini yang ditulis di dalam channelnya itu sendiri ya sahabat. Istilah Londonistan sudah sejak lebih dari satu tahun lalu dibicarakan. Ini mengacu ke keadaan kota London Inggris yang populasi pemeluk agama Islamnya sudah hampir jadi mayoritas. Pemandangan di kota London sudah seperti Pakistan atau Afganistan yang mayoritasnya Muslim. Subhanallah, subhanallah. Mengapa banyak orang di London yang akhirnya meninggalkan kekristenan, menjadi ateis atau pindah ke agama Islam? Kemudian, mengapa gereja-gereja di Eropa berubah fungsinya jadi masjid atau bahkan toko peralatan X? Jadi ini memang sangat lucu sekali ya sahabat Iwan Villa. Kalau Anda nonton video ini, pasti Anda tidak akan berhenti-berhenti untuk tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan saya sarankan kepada Anda Oten, sebelum menonton apa yang disampaikan oleh pendeta Chandra Teja ini, tolong pastikan di sebelah kiri Anda ada cukup secangkir kopi yang rasanya sangat manis. Karena cerita yang disampaikan, narasi yang disampaikan oleh pendeta Chandra Teja ini akan membuat hidup Anda semakin menjadi pahit. Itu di sebelah kiri Anda. Dan di sebelah kanan Anda, pastikan ada sebotol Baigon dicampur dengan es. Ya, kalau tidak, jadi misalkan Anda tidak ingin meminum kopi, ya silakan mengakhiri hidup dengan meminum Baigon. Mari kita simak video selengkapnya, sahabat Iwan Villa. Yang menarik mengenai kota London ini. London, atau keseluruhan Inggris daripada umumnya, berpuluh-puluh tahun yang lalu itu adalah negara, atau kalau di London itu kota, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Oke, jelas itu. Nah, kemudian ketika Inggris membuka pintunya untuk imigran-imigran dari luar, dan juga di negara Inggris itu mereka diperlakukan sama dengan warga Inggris lainnya yang beragama Kristen. Jadi, di London lah kita bilang misalnya ya. Mereka tidak alergi misalnya ada orang yang beragama Islam mendirikan masjid. Nah, dalam hal ini kita harus acungkan jempol kepada pemerintah Inggris, khususnya kota London yang sekarang itu banyak diplesetkan menjadi Londonistan, yang memberikan benar-benar kebebasan beragama kepada para penduduknya. Mereka yang mayoritas agama Kristen tidak alergi orang-orang Muslim mendirikan rumah-rumah ibadah. Nah, justru di sini untuk sisi sini kita harus angkat jempol kepada pemerintah Inggris dan khususnya pemerintah daerah kota London. Iya dong. Artinya, mereka yang dulunya mayoritas beragama Kristen satu, mereka tidak alergi atau tidak mempersulit umat Islam untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan, percaya atau tidak, mayoritas penduduk di kota London populasi mereka yang beragama Islam semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin banyak. malah dikhawatirkan jangan-jangan sekarang ini kalau di sensus jumlah penduduk yang beragama Islam sudah mengalahkan penduduk yang beragama Kristen. Dalam waktu 5-10 tahun lagi, maka penduduk kota London bisa disebut mayoritasnya, sebut saja 70-80 persennya, adalah mereka yang beragama Islam. Sekali lagi, dari sisi hak asasi manusia untuk beragama, itu patut diacungkan jempol. Oke? Nah, kita harus belajar sama pemerintah Inggris, khususnya di kota London yang sekarang sering disebut sebagai Londonistan. Oke? Nah, yang saya mau soroti adalah kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya berpindah menjadi orang Muslim? Ya, itu hak mereka. Ya kan? Kita nggak usah terlalu menghakimi. Wah, itu murtad gitu ya. Kita nggak masuk ke sana. Saya mau membahasnya dari sisi lain. mengapa mereka memilih menjadi orang Islam ketimbang tetap di agamanya. Iya dong? Itu yang perlu kita pertanyakan. Di satu sisi kita acungkan jempol bahwa pemerintah Inggris dan khususnya kota London memberikan kebebasan orang untuk memeluk agama apa saja. Tidak dimusuhi, tidak didiskriminasi dan sebagainya. Menarik ya? Fakta menunjukkan jumlah gereja khususnya di kota London dan di negara Inggris pada umumnya semakin tahun semakin berkurang. Anda boleh cek. Kalau Anda punya saudara, teman, atau apapun kerabat yang tinggal di Inggris atau khususnya di kota London Anda boleh tanya. Jumlah gereja semakin menyusut. Oke? Percaya atau tidak ada gereja yang berubah fungsi menjadi toko barang-barang orang dewasa. Ya, toko alat-alat seks lah kita sebut. Iya. Astaga. Gereja berupa fungsinya. Ada juga gereja yang dibeli oleh umat Islam untuk dilubah menjadi masjid. Dan itu dijual. Kalaupun masih ada gereja yang bertahan, Anda boleh lihat sepi pengunjung. Menyedihkan. kalau kita di Indonesia masih ada meskipun kita fakta gitu ya belum mendapat persamaan hak dalam hal menjalankan ibadah. Ibadah-ibadah tengah minggu tetap rame. Apalagi ibadah akhir minggu atau di hari minggu. Tetapi di Eropa khususnya di London ini sebenarnya hal yang sama juga terjadi di beberapa negara Eropa. Hari minggu pun sepi yang datang ke gereja. Kalaupun ada yang datang jarang atau hampir-hampir tidak pernah kita ketemu anak muda itu ke gereja lagi. Yang datang ke sana kebanyakan orang-orang yang sudah punya umur 50 tahun ke atas. Bahkan kebanyakan umurnya sudah 80 ke atas. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anak-anak muda sudah tidak mau lagi jadi orang Kristen? Nah ini kan sesuatu yang harus kita renungkan kan ya? Kenapa 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 dan kenapa? Iya dong ternyata ada sebuah penelitian cuman saya lupa nama penelitiannya apa ternyata orang-orang di Eropa yang sebenarnya contohlah di negara Inggris gitu ya ada satu universitas yang kalau saya sebut pasti Anda tahu lah Oxford misalnya ya disitu ada fakultas teologi oh bagus banget fakultas teologinya di Oxford Jerman ada universitas-universitas di Jerman yang mengajarkan teologi bahkan ada khusus sekolah teologi di Jerman yang nomor wahid di Belanda juga ada sekolah-sekolah teologi yang bagus-bagus nah masalahnya kenapa mereka justru yang punya sekolah-sekolah teologi yang bagus-bagus di Eropa di Inggris di Jerman di Belanda gitu ya kok malah penduduknya semakin lama semakin sedikit yang beragama Kristian padahal universitas-universitas itu setiap tahunnya mewisuda sejumlah sarjana magister bahkan dokter teologi yang handal kenapa kan harusnya dengan banyaknya lulusan-lulusan teolog dari universitas-universitas ternama di negara-negara Eropa ini harusnya kan bisa membawa orang lebih masuk ke kekristenan kan tapi kenapa tidak nah ini kan menarik untuk di pelajari jadi begini dan saya sependapat dengan penelitian itu yang mengatakan begini betul sekolah-sekolah tinggi teologi lah sebut saja di sana mempelajari atau mengupas atau apa ya menganalisa secara dalam mengenai teologi-teologi ilmu-ilmu teologi jadi kalau anda berdebat sama orang-orang lulusan teologi dari Inggris atau Jerman atau Belanda waduh mereka kelasnya seperti sudah di atas awan gitu ya tapi sayangnya ilmu boleh tinggi tapi implementasinya nihil dengan segala respect kepada anda yang lulusan dari Eropa gitu ya Inggris Jerman atau Belanda ataupun dari manapun gitu ya tapi yang saya lihat di lapangan seperti itu mereka lebih suka atau lebih asik diskusi debat atau apa mengenai ilmu teologi mereka tetapi mereka tidak mempraktekkan iman kekristenan mereka dalam kehidupan mereka seharian dan juga pengajaran-pengajaran yang ada di gereja-gereja di Eropa lah kita bilang gitu ya dan di dunia sebenarnya di Indonesia pun ada gitu ya yang lebih banyak mengabarkan injil gitu ya yang sudah diencerkan contoh kalau anda jadi orang Kristen anda pasti masuk surga dulu saya percaya itu gitu ya sekarang saya bilang enggak juga tuh karena saya sudah tahu kebenaran yang benar gitu lah anda kalau jadi Kristen bilang saya percaya Tuhan Yesus terus langsung masuk surga gitu padahal dalam kehidupan anda sehari-hari lebih bejek daripada orang yang tidak beragama Kristen kemudian anda diajari bahwa kalau anda jadi orang Kristen Tuhan akan mengambil alih semua masalah anda anda akan terus diberkati begitu anda tidak diberkati Tuhan tidak campur tangan dalam masalah anda ya karena anda malas-malesan suka cari ribut ya anda hadapi sendiri masalah yang anda buat gitu anda malas berusaha anda tetap mengharapkan berkat dari Tuhan menghindari anda dari masalah finansial enggak mungkin terjadi tetapi karena doktrin-doktrin itu sudah menancap ke dalam kehidupan orang-orang Kristen mereka jadi tawar hati kepada Tuhan nah inilah yang gagal dilakukan oleh teolog-teolog di negara Eropa sehingga mereka tawar hati merasa masalahnya tidak diperhatikan oleh Tuhan mereka bertanya-tanya Tuhan di mana ini bohong ini Tuhan sehingga mereka memilih menjadi ateis atau bahkan pindah menjadi agama tetangga oleh karena itu satu-satunya cara untuk bisa mengatasi ini semua para teolog di Eropa itu harus mengubah pelayanan mereka ketimbang hanya mengupas teori-teori mengenai teologi mereka harus terjun ke dunia nyata mereformasi kehidupan beragama di sana tetapi sayangnya sampai saat ini tidak ada gerakan apa ya kebangkitan rohani di sana kalau dulu orang-orang Eropa datang ke Indonesia sekaligus menjajah dan menyebarkan agama Kristen sekarang sepertinya teolog-teolog dari Indonesia yang walaupun sekolahnya kalau mau dibandingkan dengan sekolah Eropa gitu ya gak ada apa-apanya lah kita bilang tetapi banyak teolog-teolog di Indonesia yang ketika menjalankan kekristenannya benar-benar mempraktekan kekristenan yang sungguh ya bukan kekristenan yang mungkin saja nanti dunia akan terbalik kita yang akan mengabarkan Injil ke Eropa Iwan Vila banyak sekali apa yang disampaikan oleh pendeta Chandra Teja ini tadi ya bahkan dia sempat membuktikan di Inggris itu kalau memang banyak gereja yang berubah menjadi masjid dan bahkan ada pula gereja yang menjadi toko estoy dan ini tantangan buat sahabat-sahabat otten di Indonesia yang gak percaya silahkan membuktikan sendiri barangkali anda punya teman saudara begitu kan sampai yang tadi silahkan suruh cek di Inggris atau di London benar atau tidak apa yang dinyatakan oleh pendeta Chandra Teja ini tadi itu yang pertama yang saya ingat ya sahabat yang kedua banyak sekali teolog-teolog otten di seluruh dunia bahkan di Indonesia mereka hanya pandai berteolog hanya pandai bermanolog tetapi tidak mengaplikasikan ajaran Kristen makanya anda di Indonesia menjadi otten begitu ya jadi anda itu kadang argumennya kayak meledak-ledak tetapi aplikasi di lapangannya tidak ada sama sekali nah contohnya di Kristen itu kan ajarannya ajaran kasih kita tahu di Indonesia itu yang berapologet itu misalkan Sofkatul bombom begitu ya kiamat apakah ketika mereka itu berdiskusi dan berdebat mereka mengaplikasikan ajaran kasihnya itu oh tidak tentu tidak sahabat Tuan Villa sudah pasti tahu itu yang ketiga banyak sekali sekolahan-sekolahan teolog bahkan di Inggris di Belanda dan di seluruh Eropa ternyata itu tidak bisa menghentikan Islamisasi yang sedang berkembang di Eropa padahal Eropa sendiri ini omongannya pendeta Candrateja yang saya ulang padahal Eropa sendiri dulu menyebarkan agama dengan penjajahan di Indonesia itu dengan sangat masif tidak hanya di Indonesia di seluruh dunia agama disebarkan dengan penjajahan tetapi sekarang malah jauh ditinggalkan yaitu tadi karena banyaknya apologet-apologet itu yang hanya sibuk membahas tentang kekristenan tetapi tidak mengaplikasikan ajaran-ajaran kekristenan ya kira-kira itu yang disampaikan tadi terus kemudian apalagi yang diingat oh kemudian banyak sekali warga negara OTEN di luar negeri itu yang umurnya sudah 60 tahun ke atas sehingga ketika tahun 2040 2030 sampai 2040 maka OTEN di seluruh dunia ini akan menjadi habis begitu kira-kira sahabat dan vila oke saya tutup kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati